Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Jawa Barat. Pemirsa Polres Indramayu Jawa Barat membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri dugaan adanya tindak pidana di Pondok Pesantren Al Zaitun. Sementara itu, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri akan memanggil sejumlah pihak sebagai saksi untuk mengusut ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun ditanggapi serius oleh pihak kepolisian. Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan MUI Pusat terkait polemik Al Zaitun, terutama dari sisi Akhidah dan Viki. Polres Indramayu juga telah membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri dugaan unsur tindak pidana. Dalam investigasi ini, Polres Indramayu akan bekerjasama dengan Polda Jawa Barat dan Mabes Polri. Kami sudah jalan kok, tim kami sudah jalan. Karena kami juga dibantu oleh Polda, dibantu oleh Mabes Polri. Dan kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami juga sudah pernah rapat secara operasif ya, melibatkan dari Kementerian Agama, melibatkan dari Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Jadi pembahasan ini bukan pembahasan baru saja, kita sudah membahas ini dan juga sudah membentuk tim. Jadi kami akan serius untuk menanggapi hal ini seperti ini. Sementara itu, Barat Skrim Mabes Polri akan menindak lanjuti laporan dugaan penodaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Ke Barat Skrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengungkapkan, selain mendapat laporan dari masyarakat, pihak kepolisian juga mendapat instruksi dari Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengusut dugaan pidana di lingkungan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Komjen Pol Agus menyatakan, pihaknya akan segera memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk dari MUI, untuk mengusut dugaan penodaan agama ini. Kan beberapa waktu lalu juga sudah ada laporan ya Pak, yang masuk ya Pak, ke Barat Skrim Polri. Nah itu berarti sedang ditindak lanjuti gitu Pak? Ya, sedang ditindak lanjuti. Apakah nanti akan memanggil pihak dari Pond Pesantren Al-Zaitun juga berarti Pak? Ya, pasti nanti kita akan berkabit dengan keterangan saksi, kita akan minta keterangan Ali, kita minta keterangan dari MUI, kemudian ya kalau memang luarikus di sana, apa sih kita akan berkabit? Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan sejumlah pihak di Pond Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Tim Liputan, Metro TV.